ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini teman-teman kita mau membahas tentang pecahan genting ya jadi kemarin ada yang bertanya saya upload video pemumpukan itu teman-teman banyak yang bertanya masalah kok dipasang genting itu sebenarnya tidak harus pecahan genting ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa pakai pecahan batu bata keramik atau lainnya sebagai penutup alami jadi fungsinya ini temen-temen ini ini aja nah ini fungsinya fungsinya itu biar kelembapan itu ada alias suhu di dalam pot ini stabil nomor dua dia sebagai penutup sinar matahari mengurangi penguapan nih karena agak basah ini teman-teman mungkin kita lihat lagi yang agak kering ya mana yang agak kering ini kan kelihatan kering ya ini nah ini dibuka agak basah ini nah ini beda kan jadi kalau untuk yang berbuah saya rasa agak seperti wajib ya teman-teman karena gini pada saat buah si tanaman ini tidak boleh kena air yang berlebih karena kalau kena air berlebih akan menyebabkan itu pecah rontok pecah buahnya nah otomatis penggunaan airnya harus sedikit tetapi kalau tidak ditutup ini dia ikut menguap sehingga nanti malah kekurangan air jadi dia minta ukuran yang sedang cukup itu jadi untuk mengakalinya kita pakai ini teman-teman nah ini ini sama ini kan beda ini udah kering ini kayak berdebu ini basah nah ini jadi walaupun kita pada saat buah seperti ini ya biar tidak pecah biar tidak pecah seperti ini kita menggunakan pecahan genting ini untuk mulsa alami sehingga walaupun kita kasih air sedikit ini kalau lainnya kan yang belum buah ininya kemukan apa apa banyak ya nah ini karena kita pembedahan sedikit otomatis biar awet sampai dia sore lagi kuat kita nyiramnya sore sampai sore lagi kuat ya kita kasih pecahan ini nah ini jadi agak basah ya warnanya lebih gelap kan ini rata-rata semua hampir saya kasih seperti ini nah kalau fungsi untuk yang belum buah sama jadi stabil suhunya di dalam nah kecuali teman-teman kalau untuk penyetresan nih ini kan proses penyetresan kita buat bonsai ini kita enggak tutup biar cepat apa namanya penguapannya sehingga dia kekurangan air sehingga cepat stress nah tapi kalau yang sudah sudah kayak gini kayak gini atau setelah proses penyetresan rampung ini seperti ini dan Alhamdulillah nanti ini ditunggu videonya ya sudah mulai keluar seperti ini Alhamdulillah ini bunga ini teman-teman nah ini kita sudah pasang eh apa namanya eh genting lagi ini ini saw bunga teman-teman nanti eh ada videonya ini pemukan rutin ya nah ini jadi kalau untuk penyetresan kita buka ini buka kalau sudah keluar bunga-bunga baru kita tutup jadi fungsinya sebagai mulusah alami untuk mengurangi penguapan eh suhu di dalam pot ini stabil oke terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati